Selamat sore, salam sehat buat kita kembali sahabat tani dimanapun berada. Pada saat ini saya kembali ke lahan kacang tanah ya. Dulu di sini di area ini ditanami kacang tanah, setelah itu ubi jalar ya sahabat tani untuk membuat tanah ini usul haranya semakin bagus ya. Waktu panen di video saya sebelumnya kacangnya luar biasa buahnya sangat banyak ya. Ini kembali ditanami di usianya kacang tanah ini sekarang 15 hari ya. Cuman ada kendala banyak dimakani burung sahabat tani. Terpaksa dilakukan penyisipan. Seperti apa penyisipan yang dilakukan? Coba kita simak video berikut ini. Oke sahabat tani seperti ini ya keadaan kacang tanah yang sudah berusia sekitar 15. Ada yang tidak tumbuh sahabat tani ya dimakani burung. Ini kayaknya ini sudah disisipi ya Pak Jo ya? Iya belum, belum. Ini ada yang baru tumbuh-tumbuh nih? Iya ini kan kanat napa tuh kemarin terudan. Seperti ini sahabat tani keadaannya ya. Tidak begitu merata karena banyak burung pengganggu di daerah kami nih. Ketika dia nongol, nampak putih-putih, dia dimakani burung. Ini tidak tumbuh karena dimakani burung sahabat tani ya. Itu penyebab banyak tak tumbuh ini karena dimakani burung ya? Bisa juga, burung bisa juga belum tumbuh karena panas waktu itu panas jadi belum bisa tumbuh. Kemarau ya, kemarau ya? Iya. Oh ternyata seperti itu sahabat tani. Memang waktu nanamnya itu kurang hujan ya. Ada sempat sekitar 2 minggu tak datang hujan. Saat ini dilakukan penyisipan. Bisa kita lihat ya sahabat tani seperti ini. Seperti ini cara penyisipannya. Dikasih kompos. Kompos baru. Dibutup sama tanah lagi. Oke sahabat tani seperti ini caranya ya. Cara untuk melakukan penyisipan kacang tanah ini ya. Supaya dia sayang. Kalau dibiarkan itu banyak yang kosong ya. Iya tanah. Tanahnya banyak kosong. Iya seperti ini. Bisa dilihat sahabat tani. Caranya ya. Terpaksa di sisi piya. Ini direndam dulu bibitnya. Iya. Direndam dulu supaya dia kecang ya. Ditunggu. Oke 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 mantap mantap. Tapi tak direndam tak masalah ya. Tapi kemarin kurendam ini. Supaya memastikan dia bibitnya bisa tumbuh ya. Bisa tumbuh. Bisa tumbuh. Oke seperti itu sahabat tani. Cara proses penyisipan kacang tanah ini. Karena yang tak tumbuh ketika ditanam di saat musim kemarau kemarin ya. Iya betul. Kurang air. Sekarang hujan datang. Di area ini sudah mulai banyak yang tumbuh ya sahabat tani. Cuman yang tidak tumbuh ini di sisi piya. Ini lumayan. Mudah-mudahan ini bisa panen ya. Di usianya yang ke 90 hari sahabat tani. Ini sudah bisa dipanen. Demikian. Oke sahabat tani demikianlah. Ulasan tentang penyisipan tanaman kacang tidak tumbuh ya. Pada saat ini karena ditanam di saat kemarau ternyata. Mudah-mudahan dengan cara ini area-area yang tidak tumbuh ini bisa masih tumbuh dan bisa mengejar yang sudah tumbuh ya. Tetaplah semangat tetap berkarya selagi kita semua masih diberikan kesehatan. Salam tani salam sehat buat kita semua. Oke Pak Jo. Selesai. Selesai ditanggung. Ini ditengok-tengok dulu. Ini kan tumbuh nih. Tepu di rumah dan tumbuh. Dilihatin dulu. Padahal tumbuh-tumpuh belum. Tanahnya sudah gempur ya. Tunggu dulu. Mantap. Disip ya. Oke sahabat tani seperti ini ya. Nampak kacangnya. Kalau ditanam di saat agak kemarau ya. Dia tidak merata tumbuhnya. Sebagian ada yang ditanggung burung. Iya. Akhirnya tidak merata tumbuhnya. Oke. Tapi masih bisa terselamatkan ya Pak Jo ya. Bisa. Masih ya. Oke. Oke. Oke.